Al-Fatihah Wa ashabihi wali ummatihi ilahiyumil qiyamah Amma ba'lu Masyarakat muslimin rahimukumullah Alhamdulillah Buji syukur kita panjatkan pada Allah SWT Yang telah melimpahkan imbatnya untuk kita sekalian Sehingga kita bisa bertemu kembali Dalam forum bedah Brutin Kafah ini Semoga Allah Senantiasa memberikan hidayah taufik Untuk kita semuanya Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah Kepada Rasulullah Muhammad SAW Semoga pula kita kelak mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbul Alamin Kau muslimin yang berbahagia Brutin Kafah yang terbit pada pekan ini Yaitu nomor 339 Berjudul Zionis Yahudi Hanya bisa diusir dengan jihad dan khilafah Kau muslimin Agresi militer Zionis Yahudi terus berlanjut Bahkan pada saat kaum muslim Gaza Tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin Militer Zionis masih melancarkan serangan yang mematikan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan Setidaknya 84 orang Termasuk 17 anak-anak telah tewas Serta lebih dari 480 lainnya Terluka dalam serangan saat lebaran lalu itu Militer Yahudi juga Meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke sejumlah daerah di Libanon Dan pinggiran Damascus Suriah Mereka menyasar sejumlah kawasan milisi Yang melakukan perlawanan terhadap entitas Yahudi Serangan itu mengenai kedutaan Iran Dan menewaskan 16 orang Dan tidak berapa lama Iran meluncurkan serangan balasan Dengan menembakkan 300 rudal dan drone Ke wilayah Zionis Yahudi itu Namun pemerintah entitas Yahudi penjajah menyatakan Mereka bisa menangkal mayoritas serangan Iran tersebut Komisimin Rahimahkumullah Para pemimpin barat Seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Kanada Rame-rame mengecam serangan Iran Dan terus menyatakan dukungan terhadap entitas Yahudi penjajah Namun mulut para pemimpin barat itu bungkam Menyaksikan serangan militer Zionis ke wilayah Libanon dan Damascus Mereka juga tutup mulut terhadap genosida Yang dilakukan entitas Yahudi terhadap warga Gaza Para pemimpin barat itu juga mendiamkan Pemblokiran bantuan terhadap Terhadap bantuan pangan dan obat-obatan terhadap warga Atau untuk warga Gaza Mereka pun diam terhadap penghancuran semua rumah sakit Serta pembunuhan terhadap tenaga medis dan dokter di kawasan tersebut Agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza Sejauh ini telah menewaskan setidaknya 33.360 jiwa Sebagian besar anak-anak dan perempuan Dan melukai lebih dari 75.993 warga Nah saat ini lebih dari 2,3 juta orang di Gaza itu tak punya rumah Berbagai fasilitas umum telah dihancurluburkan Suplai makanan dan kebutuhan pokok mereka pun tak pernah cukup Serangan balasan Iran terhadap entitas Yahudi juga hanya gertak sambal ternyata Dan ini telah dibicarakan dengan Amerika Serikat Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian Pada minggu 14 April 2024 yang lalu Mengatakan Teheran telah memberitahu negara-negara regional tentang serangan terhadap Israel selama 72 jam sebelumnya Bahwa serangan itu bersifat terbatas Iran juga menyebutkan bahwa serangan itu hanya untuk menghukum rezim Israel Serta tidak menargetkan Amerika dan pangkalan mereka di wilayah tersebut Nah dengan demikian maka pihak Zionis dan Amerika Serikat tentu telah bersiap mengantisipasi serangan tersebut Sehingga tidak menimbulkan kerusakan berhati di pihak Zionis Sementara sikap lebih buruk diperlihatkan oleh para pemimpin Arab Alih-alih ikut membela perlakuan militer Yahudi terhadap waraga Gaza Raja Yordania malah membantu entitas Yahudi untuk menangkal serangan drone dan rudal Iran Sikap serupa juga dilakukan oleh sejumlah pemimpin Arab seperti Saudi Arabia Uni Emirat Arab dan Mesir Mereka memberikan informasi intelijen ikhwal serangan Iran tersebut Artinya mereka membantu negeri Zionis dan Amerika Serikat dalam menghadang tindakan balasan Rezim Teheran terhadap negeri Yahudi penjajah itu Begitulah sikap para pemimpin Arab dan dunia Islam Mereka mengelabui rakyatnya seolah memberikan pembelaan terhadap Gaza Dan kenyataannya mereka bersekutu dengan Zionis Yahudi penjajah dan negara-negara pendukungnya seperti Amerika Serikat Komisimin rahimu kumullah di tengah penderitaan rakyat Gaza akibat tindakan genosida Zionis Yahudi ini Justru terus dikampanyekan seruan perdamaian atau gencatan senjata Seraya menyalahkan perlawanan dilakukan oleh warga Palestina Khususnya Hamas Dengan dalih kemanusiaan dan rasa kasihan terhadap kondisi rakyat Gaza Muncul seruan perdamaian dan solusi dua negara Nah pandangan ini jelas berhentangan dengan hukum syariat dan realitas kekejaman kaum Zionis Yahudi penjajah Secara hukum syariat telah ada perintah bagi kaum muslim untuk melakukan jihad di fa'i Yaitu berjihad membela negeri mereka yang diserang oleh musuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Siapa saja yang menyerang kalian seranglah dia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian Al-Baqarah ayat 194 Allah juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin Perangilah mereka dimana saja kalian mencumai mereka dan usillah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian Al-Baqarah 191 Oleh karena itu seruan perdamaian bertentangan dengan hukum syariat sebenarnya Juga menyebabkan agresi militer kaum Zionis Yahudi kian merajalela Namun demikian menyerahkan perlawanan terhadap Zionis Yahudi hanya pada warga Gaza juga suatu kemungkaran Faktanya mereka membutuhkan banyak bantuan untuk menghadapi serangan militer yang bertubi-tubi Yang dilakukan oleh entitas Yahudi penjajah yang dibantu negara-negara barat Syariat Islam juga telah menetapkan bahwa kewajiban jihad difai ini meluas kepada kaum muslimin di sekitar Palestina Nah hal ini sebagaimana penjelasan Syed bin Ali Wahuf Al-Kahtani dalam kitab Ajihad Fisabidillah Beliau mengatakan Jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslim Maka fardu'ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka Juga wajib atas kaum muslimin untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh Hal itu dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat Sesungguhnya kekalahan kaum Zionis telah tampak di hadapan mata sebenarnya Tentara Zionis yang kalap karena tak mampu mengalahkan perlawanan milisi Hamas Melampiaskan serangan mereka dengan menembaki warga sipil Perempuan, lansia bahkan hingga anak-anak Namun yang terjadi kemudian ribuan tentara mereka menderita gangguan stres pasca trauma dengan pejuang Hamas Sejak serangan ke jalur Gaza dimulai 7 Oktober 2023 yang lalu Sekitar 30 ribu tentara Yahudi telah menghubungi seluruh dayanan kesehatan mental Sekitar 200 tentara diberhentikan dari angkatan darat karena masalah psikologis akibat perang Kalaupun saat ini mereka masih bertahan itu karena support dari negara-negara barat yang terus mempertahankan eksistensi negara Yahudi penjajah Yaitu di kawasan Timur Tengah Mereka terus menggelontorkan bantuan keuangan dan militer Mereka pun meminta para penguasa boneka di kawasan Timur Tengah untuk mendukung eksistensi kaum Zionis Yahudi penjajah itu Dan tidak memberikan dukungan terhadap perlawanan warga Gaza Komusmin Rahimahkumullah oleh karena itu mustahil sebenarnya dapat mengenyahkan entitas Yahudi dari Palestina tanpa kekuatan besar Dan menyerahkan sepuluhnya perlawanan terhadap entitas Yahudi pada rakyat Gaza juga merupakan tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab Pada titik inilah umat Islam menyadari bahwa mereka membutuhkan eksistensi negara khilafah untuk melindungi Palestina Dan menyingkirkan entitas Yahudi penjajah dari tiap jengkal tanah Palestina Setidaknya ada tiga alasan mengapa umat Islam membutuhkan khilafah untuk mengusir Zionis Yahudi penjajah Pertama ketidakmampuan lembaga-lembaga internasional untuk melindungi Palestina Sekretaris Jenderal Persikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres mengaku bahwa Badan dunia itu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang rezim Zionis di Gaza Dan menyuruhkan kepada mereka yang berkuasa untuk melakukan hal itu Apalagi sejarah memperlihatkannya PBB juga telah mengaku eksistensi negara Zionis justru Padahal jelas Zionis-Jenderal tersebut adalah penjajah kejam Yang bukan saja memunduki leher Palestina Mereka juga mengusir dan membantai penduduk aslinya PBB telah dikendalikan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB Seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan Ini alasan yang pertama Yang kedua Para pemimpin negara-negara Arab dan dunia Islam bukan saja berdiam diri Sebagian dari mereka malah menyokong negara Zionis penjajah itu Dan bekerja sama dengan induk semangnya yakni Amerika Serikat dan Inggris Serangan main-main Iran ke negara Zionis adalah sebagian dari politik kotor para pemimpin dunia Islam terhadap nasib Gaza Apalagi sikap penguasa Jordania yang terang-terangan menyokong entitas Yahudi Dan alasan yang ketiga hanya negara khilafah yang akan sanggup memobilisasi kekuatan umat untuk mengusir entitas Yahudi Negara khilafah akan menghapus belenggu nasionalisme yang telah merantai umat Dari memberikan pertolongan terhadap saudara mereka yang terjadi di Gaza, Palestina Khilafah akan mengembalikan sense of ukhwa Islamiyah ke tengah umat Sehingga mereka akan merasakan lagi layaknya satu tubuh Perubamaan kaum mu'min dalam hal kasih sayang bagikan satu tubuh Jika satu anggota tubuh merintih kesakitan maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam Hadis riwayat Muslim Khilafah akan membuat perhitungan dengan negara entitas Yahudi penjajah dan negara-negara barat sebagai sponsornya Bukan saja mengusir kaum Zionis Yahudi Khilafah pun akan menghilangkan semua fasilitas negara-negara penjajah di wilayah kaum muslimin Seperti pangkalan militer asing Khilafah juga akan menutup pelabuhan dan jalur pelayaran untuk penerbangan Agar tidak lagi dilalui kapal dan pesawat asing yang akan mengirimkan bantuan kepada entitas Yahudi penjajah Hasil Umat ini masih memikul tanggung jawab atas nasib saudara mereka yang teraniaya oleh kaum penjajah Seperti Gaza Palestina Hal itu tidak dapat dilakukan secara sempurna tanpa eksistensi khilafah Terbukti hingga hari ini tak ada satupun di antara negeri-negeri Islam yang mau mengusir entitas Yahudi penjajah itu Padahal mayoritas penduduknya muslim dan dipimpin oleh pemimpin yang muslim Nah jelas umat membutuhkan jihad dan khilafah untuk mengusir Zionis Yahudi dari tanah Palestina Wallahu'alam bisawah Komusimin yang sama-sama dirahmati Allah Demikianlah isi bulletin kapa Nomor 39 Yang terlibat pendapatkan ini dengan judul Zionis Yahudi hanya bisa diusir dengan jihad dan khilafah Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh